Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel belajarlah terus pada video tutorial kali ini kita akan memanfaatkan GeoGebra untuk membuat grafik atau gambar persamaan garis dimana tujuannya adalah persamaan garis yang dibuat gambar atau grafiknya akan kita sisipkan pada mengolah kata semisal Microsoft Word ini sangat penting sekali karena terkadang ketika kita akan membuat soal atau membuat teks yang berisi gambar atau grafik garis itu terkadang kita mengalami kesulitan ketika kita tidak menguasai aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat gambar atau grafik garis yang akan kita buat baik kita akan memanfaatkan GeoGebra langsung saja kita masuk ke laman GeoGebra.org ini kita praktekkan secara online dengan menggunakan GeoGebra klasik 6 langsung saja kita start kita akan membuat garis yaitu 2x tambah 3y sama dengan 12 dan kita enter secara langsung otomatis akan terbentuk gambar dari 2x tambah 3y sama dengan 12 ini sudah bisa sebenarnya kita sisipkan di pengolah kata. kata atau di MS Word namun ini nanti hasilnya atau tampilannya ketika dilakukan pencetakkan ini nanti kurang maksimal ya oke kita akan sesuaikan terlebih dahulu sebelum kita sisipkan di pengolah kata di MS Word baik kita akan klik kanan pada area grafik kemudian kita pilih grafik pada bagian basic kita pilih ball untuk axis nya kemudian line style nya juga kita pilih ball kemudian di X axis nya kita tampilkan labelnya X kemudian di Y axis nya kita tampilkan label Y kemudian kemudian di gridnya kita akan menghilangkan kemudian 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 kita lakukan kemudian kemudian kita cek ulang ya di basic oke sudah ball line level style juga sudah ball X aksesnya sudah tampil Y akses sudah tampil Gridnya juga sudah Tidak tampil Kemudian kita pilih pengaturan Dengan klik tombol bergerigi ini Kemudian kita pilih font size nya Kita pilih yang besar Misalnya 28 Ini sangat perlu Agar penyesuaian di pengolah kata Atau di MS Word nya lebih mudah Agar ketika dicetak Angka-angka atau bilangan Yang disajikan dalam grafik Ini dapat tersaji Oke kita tutup Kemudian kita tidak akan menampilkan Label dari garis ini Maka di garis ini kita klik kanan So label nya kita hilangkan Oke sudah Kita lakukan penyesuaian Kemudian kita gerakkan Atau kita gerakkan Sesuai dengan Perluan ya Kemudian kita sesuaikan dengan tampilan Atau jendelanya akan kita sesuaikan Untuk mengambil gambar yang Kita perlukan Pengaturan di jendela Oke Nanti ketika kita akan disisipkan Nanti gambarnya akan tampil seperti ini Oke Kita klik garis ini Kemudian kita pilih export image Kita bisa pilih copy to clipboard atau download Oke kita pilih download maka dia akan mendownload Nanti bisa kita sisipkan dengan insert picture Kemudian ketika kita pilih export image Kemudian kita pilih copy to clipboard Nah ini kita langsung bisa mempastelkannya di pengolah kata ya Misalnya dengan control V atau paste Oke ini udah Tampil tapi dengan Tampilan yang cukup besar ya Nah ini kita bisa sesuaikan dengan Melakukan Penyesuaian gambar Di pengolah kata Oke kita sesuaikan dengan huruf Dengan huruf yang Kita pilih Oke misalkan disini hurufnya kali 11 Ini kita kira-kira Juga bisa akan tampil ketika dicetak Oke Oke ini bisa kita Lakukan ya Jadi ini sudah sangat optimal Sangat maksimal sekali ketika akan dilakukan pencetakan Nanti tidak akan terjadi Bilangannya atau angkanya hilang Kemudian garisnya tidak jelas Oke Demikian ya Yang bisa kita Sajikan pada tutorial kali ini Selamat Mempraktekan Nanti akan kita Sajikan pada Seri atau cara praktis berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya